Guna mengatasi banjir yang terjadi di wilayah MTK dan sekitarnya, warga setempat dibantu Dinas Penanggulangan Bencana Daerah dan Pihak TNI bergotong royong membersihkan sungai yang terhambat oleh tumpukan tanah di kawasan Rantau Baru. Awalnya warga setempat membersihkan sungai hanya dengan menggunakan peralatan seadanya seperti cangkul serta mesin air untuk mengikis tumpukan tanah yang menghambat aliran sungai tersebut. Namun setelah itu, warga mendapat bantuan dari pemerintah daerah dan kodim 10-10 Rantau yang mendatangkan dua buah alat berat untuk memudahkan pengerukan. Dengan adanya pengerukan ini, minimal bisa sedikit mengatasi genangan banjir yang terjadi di sekitar lokasi tersebut sehingga membuat banjir bisa cepat surut. Ada pun banjir yang merendam wilayah MTK dan sekitarnya, terjadi sejak pukul 3 pagi pada hari Selasa. Banjir ini pun diakibatkan meluapnya sungai Tapin yang tidak mampu menahan derasnya air hujan yang datang.